Selamat datang kembali di channel cerita Shanum. Sahabat, Dalam perjalanan spiritual, seringkali kita mengalami perubahan yang tidak hanya memengaruhi batin, tetapi juga tampak pada fisik kita. Melalui proses kebangkitan ini, tubuh dan jiwa Anda menjadi lebih selaras, menciptakan transformasi yang terlihat dan dirasakan oleh diri sendiri, serta orang-orang di sekitar. Mari kita jelajahi bagaimana evolusi spiritual dapat memengaruhi penampilan fisik Anda dan membuka pintu menuju keseimbangan serta kedamaian sejati. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video ini hingga akhir. Tetaplah di channel cerita Shanum. Yang terpilih Apakah teman dan keluarga mulai berkomentar tentang penampilan muda Anda? Ketika Anda mengalami kebangkitan spiritual, itu mengubah Anda secara mendalam, mengarah pada perubahan fisik yang tidak terduga. Anda mungkin memperhatikan indera yang lebih tajam atau perubahan tiba-tiba dalam kesehatan Anda. Hari ini, kita akan menyelami delapan perubahan fisik yang mengungkapkan hubungan mendalam antara evolusi spiritual dan fisik Anda. Perubahan pertama dalam penampilan fisik Anda adalah bahwa Anda mulai terlihat lebih muda. Ketika Anda memulai perjalanan pertumbuhan spiritual, stres, pencuri usia yang tak kenal lelah, mulai menghilang dari hidup Anda. Anda membuang beban berat kekhawatiran dan kecemasan, digantikan oleh kejernihan yang tenang yang tercermin di wajah Anda. Bayangkan bangun setiap hari dengan perasaan lebih ringan, terbebas dari rantai stres, dan melihat keringanan itu tercermin dalam pantulan Anda. Kulit Anda mulai bersinar dengan pancaran baru, seolah-olah diterangi dari dalam. Garis-garis halus dan kerutan yang pernah terukir di wajah Anda mulai memudar, digantikan oleh kulit yang lebih halus dan bercahaya. Transformasi ini tidak hanya sekadar kosmetik, tetapi merupakan pembaruan intrinsik yang mendalam. Saat Anda membersihkan roh Anda dari energi negatif, tubuh Anda mengikuti, membersihkan diri dari racun yang telah menumpuk selama bertahun-tahun. Proses detoksifikasi ini merevitalisasi sel-sel Anda, menghasilkan kulit yang lebih bersih dan sehat. Anda mungkin memperhatikan lingkaran hitam di bawah mata Anda, tanda-tanda kurang tidur dan stres yang tak berujung, secara bertahap menghilang. Mata Anda sekarang lebih cerah dan waspada, menjadi jendela bagi jiwa yang diremajakan, berkilau dengan cahaya kebijaksanaan dan kedamaian yang baru ditemukan. Perubahan ini tidak hanya terlihat oleh Anda, tetapi juga oleh orang-orang di sekitar Anda. Orang-orang mulai berkomentar tentang penampilan muda Anda, bertanya tentang rahasia Anda. Rahasianya, tentu saja, adalah evolusi spiritual Anda, sebuah transformasi yang bersinar dari inti diri Anda. Saat Anda terus tumbuh secara spiritual, postur tubuh Anda membaik secara alami. Beban dunia tidak lagi berada di pundak Anda, memungkinkan Anda untuk berdiri tegak dan percaya diri. Gerakan Anda menjadi lebih anggun, mencerminkan harmoni di dalam diri Anda. Keanggunan fisik ini meningkatkan penampilan muda Anda, membuat Anda terlihat dan merasa lebih bersemangat dan hidup. Perubahan-perubahan ini menjadi semakin jelas. Teman dan keluarga memperhatikan kulit Anda yang bercahaya, mata Anda yang cerah, dan sikap Anda yang penuh energi. Mereka melihat seseorang yang telah menemukan sumber awet muda, bukan dalam botol atau krim, tetapi dalam kekuatan transformatif pertumbuhan spiritual. Anda menjadi bukti hidup bahwa kecantikan sejati dan keremajaan berasal dari dalam, dari roh yang terbebaskan dan jiwa yang damai. Perjalanan kebangkitan spiritual Anda dengan demikian terwujud dengan cara yang paling terlihat dan tak terbantahkan, membuat Anda terlihat lebih muda dan lebih bersinar setiap hari. Perubahan kedua dalam penampilan fisik Anda adalah ekspresi wajah yang tenang. Ketika Anda semakin mendalami pertumbuhan spiritual, lautan batin Anda yang dulu bergejolak mulai tenang, dan ketenangan baru ini tergambar jelas di wajah Anda. Fitur-fitur wajah Anda melembut, dahi Anda yang dulu berkerut menjadi lebih rileks, dan ekspresi damai menjadi ekspresi alami Anda. Anda tidak lagi menjadi tawanan stres dan kecemasan yang tak berujung, dan pembebasan ini tampak jelas bagi siapa saja yang melihat Anda. Wajah Anda, yang dulu penuh dengan pergolakan emosi, kini tampak seperti lanskap tenang saat fajar, belum tersentuh oleh kekacauan hari itu. Garis-garis dalam dan kerutan yang pernah menggores wajah Anda mulai melunak, digantikan oleh kontur lembut kedamaian. Ketika Anda bercermin, Anda tidak lagi melihat bayangan ketegangan dan kekhawatiran, melainkan wajah yang penuh ketenangan dan kejernihan, sebuah indikasi yang jelas dari kedamaian batin yang kini tinggal dalam diri Anda. Interaksi sehari-hari menjadi bukti perubahan ini. Ketika dihadapkan pada situasi yang dulu memicu frustrasi atau kemarahan, kini Anda merespons dengan ketenangan yang seimbang. Mata Anda, yang merupakan jendela jiwa, tidak lagi bergerak dengan kegelisahan atau diselimuti iritasi. Sebaliknya, mata Anda memancarkan ketenangan yang stabil dan tak tergoyahkan. Transformasi ekspresi wajah ini tidak luput dari perhatian. Teman, keluarga, dan bahkan orang asing merasakan perubahan tersebut. Mereka melihat seseorang yang memancarkan kedamaian, yang telah menemukan cara yang lebih bermakna untuk menjalani kehidupan. Anda mungkin mengingat saat-saat di mana hanya dengan melihat wajah Anda, orang lain bisa merasakan stres atau ketidaksabaran Anda. Sekarang, ketenangan dalam sikap Anda berbicara lebih banyak tentang keadaan batin Anda. Sudut-sudut mulut Anda secara alami terangkat menjadi senyum lembut yang penuh pengertian, mencerminkan ketenangan batin yang tak tergoyahkan. Ekspresi wajah yang tenang ini menjadi bagian dari diri Anda, manifestasi visual dari evolusi spiritual Anda, efek dari perubahan ini sangat mendalam. Percakapan menjadi lebih harmonis karena kehadiran Anda yang tenang memengaruhi orang-orang di sekitar Anda. Situasi yang penuh tekanan kehilangan kekuatannya untuk mengganggu kedamaian mendalam yang memancar dari inti Anda. Ekspresi wajah Anda yang tenang tidak hanya merupakan cerminan pasif dari kedamaian batin, tetapi juga secara aktif menciptakan efek berantai, menumbuhkan ketenangan di lingkungan Anda. Dengan demikian, kebangkitan spiritual Anda terukir secara nyata dalam fitur-fitur Anda. Ketenangan yang Anda kembangkan di dalam diri Anda memancar keluar, mengubah wajah Anda menjadi simbol kedamaian. Setiap tatapan, setiap senyum, setiap ekspresi tenang adalah bukti ketenangan mendalam yang kini mendefinisikan keberadaan Anda. Anda menjadi contoh hidup tentang bagaimana pertumbuhan spiritual dapat terwujud dalam cara yang paling mendalam namun terlihat. Perubahan ketiga dalam penampilan fisik Anda adalah proses detoksifikasi dan pancaran cahaya. Saat Anda berkembang secara spiritual, tubuh Anda mengalami pembersihan yang mendalam, melepaskan racun yang terakumulasi dari stres dan emosi masa lalu. Proses detoksifikasi ini seperti pembersihan musim semi yang mendalam pada tubuh fisik Anda, di mana setiap sel direvitalisasi dan dimurnikan. Anda mulai melihat kulit Anda berubah di depan mata Anda. Kekusaman dan noda yang dulu mengganggu kulit Anda kini tergantikan oleh kilau sehat yang jernih. Wajah Anda, yang kini bebas dari beban kotoran, mencerminkan kemurnian dan keringanan keadaan batin Anda. Kejernihan kulit ini bukan sekadar peningkatan kosmetik. Ini adalah bukti nyata dari pembersihan internal yang terjadi dalam diri Anda. Rutinitas harian Anda memperkuat transformasi ini. Makanan yang Anda inginkan menjadi lebih bergizi. Kebiasaan hidrasi Anda membaik semakin mendukung proses detoksifikasi tubuh Anda. Anda menemukan diri Anda tertarik pada aktivitas yang mempromosikan kesejahteraan, seperti meditasi, yoga, atau menghabiskan waktu di alam. Setiap praktik ini berkontribusi pada kemampuan tubuh Anda untuk mengeluarkan racun, meningkatkan kejernihan dan kesehatan kulit Anda. Lebih dari itu, pancaran cahaya yang mulai terpancar dari kulit Anda sangatlah nyata. Ini bukan cahaya biasa. Ini adalah aura bercahaya yang mencerminkan kedamaian batin dan energi seimbang yang telah Anda kembangkan. Kulit Anda memantulkan ketenangan jiwa Anda, bersinar dengan cahaya yang hampir gaib. Orang-orang di sekitar Anda tidak bisa tidak memperhatikan transformasi ini. Mereka melihat seseorang yang tidak hanya terlihat sehat, tetapi juga memancarkan energi yang penuh daya tarik. Setiap interaksi menjadi momen untuk menampilkan cahaya Anda. Entah Anda sedang berada dalam pertemuan, perkumpulan sosial, atau hanya menjalankan tugas sehari-hari, pancaran kulit Anda sangat mencolok. Ini adalah pernyataan yang kuat namun diam-diam tentang evolusi spiritual. Anda, Anda menjadi mercusuar energi positif dan damai, dengan penampilan bercahaya yang menarik orang-orang di sekitar Anda, seperti mengengat ke cahaya. Pancaran ini lebih dari sekadar perubahan fisik, tetapi merupakan refleksi dari keadaan batin Anda. Saat praktik spiritual Anda membawa kedamaian batin dan energi yang lebih seimbang, keseimbangan ini terwujud secara lahiriah. Harmoni dalam diri menciptakan tampilan luar yang bercahaya, membuat Anda tidak hanya terlihat muda tetapi juga hidup dengan penuh semangat. Dengan setiap perubahan fisik yang terjadi, Anda memperlihatkan hubungan mendalam antara pertumbuhan spiritual dan tubuh Anda. Orang-orang di sekitar Anda memperhatikan transformasi ini, dan Anda menjadi bukti nyata bahwa pertumbuhan spiritual tidak hanya memengaruhi batin, tetapi juga memancar keluar dalam bentuk yang paling terlihat dan mendalam. Perubahan keempat dalam penampilan fisik Anda terlihat pada rambut dan kuku yang lebih kuat. Seiring dengan kemajuan spiritual, seluruh keberadaan Anda mengalami permajaan, mencerminkan vitalitas dan kekuatan yang Anda kembangkan di dalam diri. Transformasi batin ini tidak hanya terbatas pada inti diri Anda, tetapi juga meluas hingga ke ujung rambut dan kuku Anda. Rambut Anda, yang dulu mungkin rapuh dan kusam, kini tumbuh dengan kekuatan baru. Setiap helai tampak lebih tebal dan lebih tahan lama, berkilau dengan vitalitas yang memikat. Transformasi ini adalah hasil langsung dari peningkatan kesehatan dan energi yang mengalir melalui tubuh Anda. Dengan berkurangnya stres dan beban masa lalu yang digantikan oleh kedamaian batin, tubuh Anda dapat menyalurkan energinya untuk memberi nutrisi dan memperkuat rambut. Kehidupan sehari-hari Anda menjadi cermin dari perubahan ini. Ketika Anda menyentuh rambut, Anda merasakan kekuatannya, lebih sedikit rambut yang patah. Kilau dan volume rambut Anda merupakan cerminan dari kejernihan dan energi yang Anda miliki sekarang. Pujian tentang kesehatan dan keindahan rambut Anda menjadi hal yang biasa, memperkuat dampak visual dari pertumbuhan spiritual Anda. Demikian pula, kuku Anda yang dulu mungkin rapuh dan mudah patah kini menunjukkan kekuatan luar biasa. Mereka tumbuh lebih cepat, lebih sehat, dan dengan ketahanan yang mencerminkan kekuatan batin Anda sendiri. Perubahan ini bukan kebetulan, tetapi merupakan hasil langsung dari praktik kesehatan holistik yang telah Anda terapkan. Pola makan Anda menjadi lebih kaya nutrisi, hidrasi Anda meningkat, dan kesejahteraan Anda secara keseluruhan menjadi prioritas, yang semuanya mengarah pada peningkatan ini. Setiap kali Anda menjulurkan tangan untuk melakukan sesuatu, kuku Anda berdiri sebagai bukti dari evolusi spiritual Anda. Kekuatan dan ketahanan mereka melambangkan keteguhan energi baru yang Anda miliki. Transformasi dalam rambut dan kuku Anda bukanlah perubahan kosmetik belaka. Ini adalah tanda nyata dari kesehatan dan vitalitas yang mendalam yang telah Anda capai melalui kebangkitan spiritual. Dalam skenario sehari-hari, mulai dari berjabat tangan hingga menjalankan jari Anda melalui rambut, perubahan ini terlihat jelas. Orang-orang di sekitar Anda memperhatikan kekuatan dan vitalitas dalam penampilan Anda. Mereka melihat seseorang yang tidak hanya berkembang secara mental dan emosional, tetapi juga secara fisik. Rambut dan kuku yang kuat menjadi simbol dari kesehatan dan kekuatan batin yang kini Anda miliki. Perubahan kelima dalam penampilan fisik Anda adalah mata yang lebih cerah dan lebih hidup. Seiring dengan evolusi spiritual, mata Anda berubah menjadi pancaran kejernihan dan cahaya, mencerminkan pembersihan batin dan permajaan emosional yang terjadi dalam diri Anda. Mata Anda tidak hanya menjadi jendela jiwa, tetapi juga cermin bercahaya dari kemajuan spiritual Anda. Mata yang dulu mungkin tampak lelah oleh stres dan kelelahan kini bersinar dengan kecerahan yang intens, hampir tidak biasa. Bagian putih mata menjadi lebih jernih, dan iris tampak lebih hidup, menampilkan spektrum warna yang tampak menari dalam cahaya. Transformasi ini adalah hasil langsung dari pembersihan emosional dan spiritual yang Anda alami. Ketika Anda melepaskan beban trauma masa lalu, dan energi negatif yang dulunya membebani pandangan Anda, mata Anda mulai memancarkan cahaya yang baru. Perubahan ini tak terbantahkan. Ketika Anda berbicara dengan orang lain, mata Anda menyampaikan kedalaman emosi dan pemahaman yang tidak dapat diungkapkan oleh kata-kata semata. Ketika Anda menatap seseorang, mereka merasakan tarikan magnetis kedamaian dan kebijaksanaan batin Anda. Pandangan Anda menjadi alat yang kuat, mampu menenangkan ketegangan dan menyampaikan empati yang mendalam. Saat Anda berjalan di dunia ini, orang-orang tertarik pada kecerahan mata Anda. Mereka merasakan vitalitas dan energi positif yang memancar dari Anda, sebuah kontras yang tajam dengan ekspresi wajah yang kusam dan letih, yang sering terlihat di sekitar mereka. Mata Anda, yang kini lebih hidup dan penuh semangat, membuat Anda menonjol di tengah keramaian. Mata ini menceritakan kisah seseorang yang telah melampaui kehidupan biasa dan meraih tingkat keberadaan yang lebih tinggi. Momen-momen perubahan ini dimulai ketika Anda bercermin, di mana Anda dengan jelas melihat transformasi ini. Mata yang menatap balik di cermin bukanlah mata seseorang yang dibebani oleh tantangan hidup, melainkan mata seseorang yang telah menemukan kebenaran yang lebih dalam dan kedamaian yang lebih besar. Refleksi ini memperkuat pertumbuhan spiritual Anda, mendorong Anda untuk semakin mendalami perjalanan batin Anda. Bahkan warna mata Anda mungkin tampak berubah, menjadi lebih kaya dan dinamis. Ini bukan sekadar ilusi, melainkan tanda nyata dari energi hidup yang kini mengalir dalam diri Anda. Kebangkitan spiritual Anda memberi mata Anda kehidupan dan warna yang memikat mereka yang menatapnya, meninggalkan kesan mendalam pada setiap orang yang Anda temui. Mata Anda menjadi bukti nyata dari kemajuan spiritual Anda, bersinar dengan cahaya kedamaian batin dan kejernihan emosional. Transformasi ini bukan hanya perubahan fisik, melainkan perubahan mendalam yang memengaruhi setiap aspek keberadaan Anda. Orang-orang melihat mata Anda dan merasakan perjalanan spiritual yang Anda jalani, menyadari hubungan kuat antara roh batin Anda dan penampilan luar Anda. Mata Anda yang kini lebih cerah dan lebih hidup mengungkapkan kedalaman evolusi spiritual Anda yang luar biasa. Perubahan ke-6 dalam penampilan fisik Anda adalah persepsi indera yang lebih tajam. Seiring dengan meningkatnya kesadaran spiritual, pikiran dan tubuh Anda selaras dengan energi halus di sekitar Anda, mempertajam indera Anda ke tingkat yang luar biasa. Transformasi ini membuat Anda sangat menyadari dunia, dan persepsi yang lebih tajam ini menjadi bukti nyata dari pertumbuhan batin Anda. Mata Anda yang dulu hanya sebagai pengamat, sekarang berkilau dengan kejernihan dan intensitas yang menangkap setiap detail di sekitar Anda. Warna-warna tampak lebih cerah dan dunia tampak terbuka dalam tekstur dan nuansa yang lebih kaya. Persepsi visual yang tajam ini adalah cerminan langsung dari kesadaran yang meningkat dalam diri Anda. Ketika Anda melihat matahari terbenam, palet langit bukan hanya terlihat, tetapi juga terasa selaras dengan kedamaian mendalam yang Anda miliki. Indera pendengaran Anda juga mengalami transformasi. Bisikan angin yang lembut, gemerisik dedaunan, atau suara aliran air yang jauh menjadi simfoni halus. Anda dapat menangkap nuansa dalam percakapan, variasi nada yang mengungkapkan emosi yang tak terucapkan. Sensitivitas ini juga meluas ke musik, di mana setiap nada dan ritme bergetar dengan makna yang lebih dalam, menghubungkan Anda secara lebih mendalam dengan energi suara. Pancaindera Anda yang tajam ini tidak hanya memengaruhi persepsi Anda terhadap dunia, tetapi juga tercermin dalam penampilan Anda. Orang-orang di sekitar Anda dapat merasakan peningkatan kepekaan Anda yang memperkuat daya tarik spiritual Anda. Perubahan ketujuh dalam penampilan fisik Anda adalah perubahan berat badan yang mungkin Anda alami. Seiring Anda semakin mendalami kebangkitan spiritual, tubuh Anda mulai merespons pelepasan energi lama dan trauma yang seringkali bermanifestasi dalam perubahan berat badan yang tidak terduga. Proses transformasi ini mencerminkan perubahan mendalam yang terjadi di dalam tubuh, yang berusaha mencapai keseimbangan baru. Tubuh Anda mungkin mulai melepaskan kelebihan berat badan saat membebaskan diri dari beban emosional dan stres yang telah Anda pikul selama bertahun-tahun. Penurunan berat badan ini bukan hanya tentang penampilan fisik, melainkan tentang meringankan beban jiwa Anda. Anda mungkin memperhatikan pakaian yang dulu ketat kini terasa lebih longgar, dan ketika Anda melihat kecermin, Anda melihat versi diri Anda yang lebih ramping dan bersemangat. Penurunan berat badan ini melambangkan pelepasan trauma masa lalu dan energi negatif, memungkinkan diri Anda yang sebenarnya untuk muncul, bebas dan tidak terbebani. Sebaliknya, Anda mungkin juga mengalami kenaikan berat badan sebagai bagian dari proses adaptasi tubuh terhadap frekuensi energi yang baru. Ini adalah respons alami tubuh yang menahan air dan nutrisi penting untuk menstabilkan diri selama perubahan energetik ini. Anda mungkin melihat perubahan nafsu makan, merindukan makanan yang lebih menyehatkan, dan memberi kekuatan, yang mendukung transformasi spiritual Anda. Peningkatan berat badan sementara ini adalah mekanisme perlindungan, memastikan bahwa tubuh Anda memiliki sumber daya yang diperlukan untuk menangani perubahan mendalam yang sedang terjadi di dalam diri Anda. Perubahan berat badan ini seringkali menjadi topik percakapan dengan teman dan keluarga. Mereka mungkin memperhatikan bahwa penampilan Anda berubah, dan itu mendorong mereka untuk bertanya tentang apa yang sedang Anda alami. Ini memberi Anda kesempatan untuk menjelaskan proses spiritual yang mendalam yang sedang Anda lalui. Anda menjadi contoh hidup dari hubungan kuat antara tubuh dan roh, dan fluktuasi berat badan Anda menandakan proses dinamis yang terus berlangsung dalam perjalanan spiritual Anda. Fluktuasi berat badan ini, baik itu penurunan atau peningkatan, adalah cerminan dari perjalanan spiritual Anda. Mereka mencerminkan cara tubuh Anda beradaptasi dengan energi baru, dan melepaskan trauma lama, membuat perubahan tersebut terlihat oleh semua orang di sekitar Anda. Ini menyoroti keterhubungan antara tubuh fisik dan pertumbuhan spiritual Anda yang terus berkembang. Perubahan kedelapan dalam penampilan fisik Anda adalah perbaikan postur tubuh. Seiring roh Anda semakin terjaga dan selaras, bentuk fisik Anda pun mengikuti. Anda berdiri tegak, penuh keyakinan, menunjukkan keseimbangan batin baru yang Anda capai. Transformasi ini bukan sekadar tentang punggung yang lurus, melainkan simbol perjalanan mendalam menuju kesejajaran diri, kepercayaan diri, dan perawatan diri. Tulang belakang Anda, yang merupakan tiang penopang tubuh Anda, mulai menyelaraskan diri kembali, melepaskan tahun-tahun ketegangan dan stres yang dulu menekannya. Setiap tulang belakang tertata dengan presisi, menciptakan kolom kuat yang mendukung bukan hanya tubuh Anda, tetapi juga kekuatan batin baru yang Anda miliki. Anda berjalan dengan anggun dan penuh kepastian, kepala tegak, mencerminkan keyakinan yang sekarang memancar dari dalam diri Anda. Perubahan ini menjadi sangat terlihat dalam tugas-tugas sehari-hari yang sederhana. Ketika duduk di meja, berjalan di jalan, atau berbicara dengan seseorang, postur Anda yang lebih baik memberikan sinyal yang jelas. Ini adalah cerita tentang seseorang yang telah menemukan pusat dirinya, seseorang yang berakar kuat dalam kebenarannya, dan tidak takut untuk berdiri teguh dalam keyakinannya. Postur yang tegap ini mencerminkan komitmen Anda terhadap perawatan diri yang holistik, bahwa Anda menghargai dan merawat diri Anda sendiri dengan cukup baik untuk berdiri tegak, baik secara harfiah maupun kiasan. Teman-teman dan rekan kerja Anda menyadari perubahan ini. Mereka melihat seseorang yang memancarkan kepercayaan diri dan stabilitas, seseorang yang secara alami menarik perhatian dan rasa hormat hanya dengan kehadirannya. Postur tegap Anda menjadi simbol dari transformasi batin Anda, sinyal bagi dunia bahwa Anda telah menemukan kesejajaran dengan diri tertinggi Anda. Setiap gerakan menjadi perwujudan dari perjalanan spiritual Anda. Cara Anda membawa diri, cara Anda bergerak dengan mudah dan tenang, semua mencerminkan harmoni batin yang telah Anda kembangkan. Perubahan postur ini bukan hanya tentang tampilan luar, ini tentang perasaan kuat, mampu, dan selaras dengan tujuan hidup Anda. Saat Anda melanjutkan perjalanan kebangkitan spiritual Anda, transformasi yang Anda alami sangat mendalam dan tak terbantahkan. Cahaya muda Anda, ekspresi wajah yang tenang, dan energi hidup yang terpancar dari mata Anda, hanyalah beberapa tanda dari perjalanan luar biasa ini. Indera Anda menjadi lebih tajam, rambut dan kuku Anda lebih kuat, dan postur Anda secara alami lebih selaras. Setiap perubahan adalah bukti dari kebijaksanaan tubuh Anda, yang menuntun Anda menuju keberadaan yang lebih seimbang dan harmonis. Terimalah perubahan-perubahan ini sepenuhnya. Berdirilah tegak dengan keyakinan bahwa Anda berada di jalur pertumbuhan dan penemuan yang luar biasa. Transformasi fisik Anda adalah indikator kuat dari perjalanan luar biasa yang Anda jalani, mengungkapkan hubungan mendalam antara dunia batin dan penampilan luar Anda. Kini saatnya Anda berbagi kisah Anda, merefleksikan pengalaman dan transformasi yang Anda alami, serta membagikannya kepada orang lain. Perjalanan Anda dapat menginspirasi dan membimbing mereka yang ada di sekitar Anda, menciptakan efek positif berantai. Dengan berbagi kisah Anda, Anda berkontribusi pada komunitas jiwa-jiwa yang telah terbangun, masing-masing berada di jalur unik menuju pertumbuhan dan penemuan diri. Terima kasih untuk sahabat yang selalu menonton hingga akhir. Untuk semua sahabat yang menonton hingga akhir, aku doakan semoga sehat selalu, diberkahi hidupnya, dan selalu bahagia, penuh cinta dan kasih. Semoga sahabat dipermudahkan segala urusan yang tak kunjung selesai, dikuatkan selalu jiwa raganya, dan semoga sahabat yang telah menonton hingga akhir, selalu lancar riski yang barokah melimpah, dan semoga sahabat selalu dalam lindungan Allah Tuhan semesta alam. Amin Ya Rabbal Alamin. Terima kasih sahabat. Sampai jumpa di video berikutnya.